Namaste Neredos, welcome to tie out, belajar di India channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya buat info-info menarik tentang India. Apakah kamu sudah siap untuk belajar di India? Jika ya, kali ini kita akan belajar tentang bahasa nih. Tepatnya bahasa India tentang sekolah dan istilah belajar ya. Pertama, let's go to school. Sekolah sendiri bahasa Indianya adalah school. Sekarang kita masuk yuk. Wah, ada kelas nih. Kelas bahasa Indianya kaksha. Di kelas pastinya ada kursi dan meja dong. Kursi bahasa Indianya sama, kursi. Sedangkan meja adalah table. Lanjut, di atas meja ada apa ya? Ada tas, buku, pensil, pulpen, dan tempat pensil nih. Apa aja ya bahasa Indianya? Tas bahasa Indianya? B Buku bahasa Indianya? Pustak Pensil bahasa Indianya sama, pensil. Pulpen bahasa Indianya? Kalam Sedangkan tempat pensil bahasa Indianya? Pencil case Oh iya, di dalam tempat pensil, ada rautan yang menghapus nih. Rautan bahasa Indianya? Sharpener Sedangkan penghapus bahasa Indianya? Eraser Setelah tahu benda-bendanya, yuk lanjut istilah belajarnya. Belajar bahasa Indianya? Atyayan Saat kamu belajar, pastinya mempelajari dan membahas mata pelajaran dong. Mempelajari bahasa Indianya? Sikna Membahas bahasa Indianya? Charchar Kering Sedangkan mata pelajaran bahasa Indianya? Vishayong Nah, setelah belajar, minggu depan ada ujian nih anak-anak. Waduh, ujian bahasa Indianya adalah Pariksha. Jadi, misalnya kamu mau ngomong, saya belajar di kelas untuk mempelajari ujian, gimana ya? Kamu bisa katakan, Nei, Pariksha, Ka Atyayan, Karne, Gelie, Haksha, Nei, Padahun. Yuk, coba ucapkan sekali lagi. Nei, Pariksha, Ka Atyayan, Karne, Gelie, Haksha, Nei, Padahun. Setelah melihat kelas, lanjut ke perpustakaan yu, meredah. Perpustakaan bahasa Indianya? Pustakalai. Sedangkan rak buku bahasa Indianya? Pustak-tak-tak. Di rak buku ada beragam jenis buku nih. Yuk, kita cek satu persatu. Buku sastra bahasa Indianya? Syahiti Pustak. Buku fiksi bahasa Indianya? Upanyas Pustak. Buku non-fiksi bahasa Indianya? Khayifana Rahir Kitab. Buku ilmiah bahasa Indianya? Vigyanik Pustak. Serta kamus yang bahasa Indianya? Shabdakush. Menarik sekali bukan? Setelah keliling sekolah, kamu pasti lapar dong. Yuk, kita ke kantin. Kantin bahasa Indianya? Kantin. Di kantin ada tempat duduk dan tersedia beberapa stand makanan, minuman, serta snacks nih. Makanan bahasa Indianya? Kana. Minuman bahasa Indianya? Tina. Sedangkan snacks bahasa Indianya? Snake. Hmm, wangi enak apa nih? Wah, ada caumin. Keliatannya lezat banget ya. Chauminnya ditempatkan di mangkok nih. Mangkok bahasa Indianya? Khazora. Dan untuk alat makannya, ada sendok yang bahasa Indianya? Chamaj. Dan garpu yang bahasa Indianya? Kantal. Nah, gimana misalnya kalau kamu mau bilang, di kantin aku memesan makanan chaumin dan snacks. Kamu bisa katakan, Kantin mainmane, chaumin or snacks order G. Yuk, coba ucapkan sekali lagi. Kantin mainmane, chaumin or snacks order G. Nah, gimana? Sampai di sini terus sekolah kita. Kalau kamu penasaran tentang belajar bahasa Indianya lainnya, bisa cek di playlist Hindi Language ya. Sampai di situ. Video hari ini. Kami ya vidana kena. Pirmini nge. Pirmini nge. Pada Einayya Allah sicari. Terima kasih.